Terima kasih Ya Di kode etik itu Putusan itu harus adil Benar dan objektif Bisa diturunkan dari situ Kalau anda sudah main perasaan, main emosi Itu sudah melanggar kode etik Karena tidak objektif Eko Cadas ini izin diskusi bang Terkadang di pengadilan kita interupsi kepada Jaksa Hakim Tetapi akan berdampak ke hukuman terdakwa Terkadang kita laporkan ke mereka Hanya sanksi saja Tidak ada dampak apa-apa ke mereka Ini menarik Harusnya seperti apa ya Jadi orang yang Semakin tinggi seseorang Lalu melakukan kesalahan Mestinya hukumannya Jauh lebih berat Karena lebih nista dia sebenarnya Cuma di Indonesia tidak Jadi hukum bagi orang yang Pemegang kekuasaan Itu lebih kecil daripada Hukum bagi orang yang Tidak punya kekuasaan Mestinya lebih banyak hukum yang Mengontrol kekuasaan Tetapi yang terjadi Lihat ke UHP Ribuan pasar Ratusan pasar Beribuan pasar Itu mengatur orang yang punya kuasa Tetapi begitu kontrol KUHAP Coba bayangkan KUHAP Pelanggari yang dilakukan oleh polisi Dalam Menangkap Menggeledah Menyita Itu tidak ada saksi Ya Hukumnya menjadi Lebih kecil ke mereka Pemegang kekuasaan Mestinya Logikanya Karena Kesempatan mereka Menggunakan Menyalahgunakan kekuasaan Sangat besar Maka hukum Semakin banyak ke situ Dan harusnya Lebih berat kepada mereka Dan berat seperti itu Seperti Tadi logika kita Seorang pencuri Kalau dikontrol oleh Sepuluh mata Dia tidak akan Mencuri Ini menarik Karena ini nanti akan menjadi penutup Di acara kita Bagaimana kita membuat Ruang sidang itu Menjadi Tempat Seluruh rakyat Indonesia Mendapatkan keadilan Seluruh rakyat Indonesia Mendapat Keadilan Dan harus disorot oleh seluruh mata Oleh seluruh mata Nah ini nanti Akan saya Buka Gimana harusnya Yang kita lakukan Supaya nanti Karena dia terbuka Jadi harus terbuka Untuk semua orang Untuk semua orang Mengevaluasi Atau menyaksikannya Oke Supaya jangan main-main Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya